Presiden Rusia Vladimir Putin didampingi Menteri Pertahanan Sergei Soigo dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Grasimov, mengunjungi pameran di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Federasi Rusia setelah rapat panjang Dewan Departemen Militer pada Rabu 21 Desember 2022. Kepala negara tersebut memeriksa peralatan militer terbaru serta model senjata dan alat pelindung pasukan yang menjanjikan. Sebelumnya, Vladimir Putin ikut serta dalam rapat panjang Dewan Kementerian Pertahanan Rusia. Kepala negara memulai pidatonya dengan satu menit hening untuk mengenang tentara yang gugur dan kemudian menekankan bahwa militer Rusia bertindak dengan berani dan tabah pasti akan terpenuhi. Presiden juga menginteruksikan Kementerian Pertahanan untuk memperhatikan kritik dan mengingatkan bahwa tidak ada batasan pembiayaan Angkatan Bersenjata Rusia. Negara memberikan semua yang diminta oleh tentaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!